Seorang pemuda sebarkan video penistaan agama dan tunjukkan adegan menginjak Al-Quran juga membuangnya ke kloset. Warga yang geram menangkapnya dan nyaris menghakimi pelaku. Dias, pemuda asal Al-Quran Cimuncang, kota Serang, Banten ini tak berkutik di sergap warga. Usai ketahuan sebarkan konten video yang menistakan agama Islam. Bakta takut azab. Pemuda 19 tahun itu menyebarkan video seseorang menginjak kitab suci Al-Quran lalu merobek-robeknya. Juga video seseorang membuang Al-Quran ke kloset lalu mengencinginya ke sosial media. Pelaku nyaris dihakimi warga, lantaran apa yang disebarkan merupakan kejahatan. Kepada warga pelaku mengaku hanya membantu temannya sebarkan video tersebut agar viral. Atas kekronologi masalah yang berita ini beredar ya, luas. Jadi saya minta maaf sebesarnya dan saya tidak akan berbuat lagi. Terus lo ngapain itu bikin bio-bio kayak gitu, kayak ngeredek ke Islam? Oh jadi itu kayak saya disuruh sama orang kayak membantu untuk menyebarkan nomor doang gitu. Kenapa lo nyamuk kayak gitu? Saya kayak teman gitu ya kan, ibarat teman minta tolong. Saya bantu, ternyata saya hanya jadikan kambing hitam doang sama dia. Belakangan terkuat pelaku merupakan penyandang disabilitas. Hanya sekolah sampai kelas 4 sekolah dasar dan saat ini berstatus pengangkuran. Polisi kini melacak sumber video, termasuk sosok di belakangnya yang produksi video meresahkan tersebut. Pertama perkenalan dengan N alias A di Facebook, kemudian dibangun komunikasi secara lebih jekat, kemudian dirayu di wujud untuk dimasukkan di grup telegram yang mana diperankan untuk memanas-manasi, termasuk menghombak tarin dari setiap posternya. Tujuannya adalah untuk membuat sensasi dan rame, saat rame dan viral, si G ini merasa berhasil. Sementara itu warga di Imbau tak terpancing, akan konten penghinaan yang tengah beredar ini untuk dalih main hakim sendiri. Iman Santosa melaporkan untuk NET.